Pemirsa seorang kepala desa di Bangkalan Madura, Jawa Tibur menjadi sasaran penembakan orang tidak dikenal. Saat kejadian, Kades Kelbung, Kecamatan Galis, Saifuddin dan keluarganya pulang dari pengajian. Namun saat melewati jalur desa yang sepi tiba-tiba terdengar letusan senjata api. Kades Saifuddin langsung turun dari mobil dan menemukan bodi samping mobilnya berlubang. Usai kejadian tersebut, korban langsung melaporkan ke Polres Bangkalan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemirsa untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan kasat reskrim Polres Bangkalan Jawa Tibur, AKP Bangkit, Danan Jaya. Selamat sore, Pak Bangkit. Selamat sore, Mbak. Sejauh ini sebenarnya kronologi kejadian ini seperti apa terjadi penembakan di mobil dari kepala desa ini? Baik, jadi kejadian ini dilaporkan atau dialami oleh Kelaibun ini pada hari Jumat tanggal 28 April. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 29, yang bersangkutan melapor atau mengandu ke Polres Bangkalan. Dari pengaduan yang kita terima, kami tim Satera Skrim bersama dengan tim identifikasi Satera Skrim melakukan olah TKP. Olah TKP tujuannya untuk meng-cross-check terhadap saksi-saksi yang melihat. Itu yang pertama. Kemudian kita melakukan olah TKP, pemeriksaan terhadap fisik mobil atau khususnya dalam hal ini adalah pintu kanan depan atau pintu pengemudi yang berlubang atau rusak terkena sesuatu yang diklaim oleh Kelaibun ini atau kepala desa ini atau pengadu ini sebagai hasil dari temakan. Perlu diketahui bahwa setelah kita melakukan olah TKP atau melakukan pemeriksaan terhadap pintu tersebut, kita menemukan visualisasi lubang yang jelas dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm, dan diagonal sepanjang 3,5 cm. Ini berbentuk persegi panjang yang rapi. Kemudian pintu kita buka, bagian pintu dalam kita buka bersama dengan pelapor atau pengadu. Di sana kita tidak mendapati kerusakan. Yang ketiga, kita tidak menemukan proyektil di bagian dalam pintu tersebut. Dan informasi tambahan bahwa pada saat ini, barang bukti mobil ini sedang kita periksakan di lapor Toda Jati. Kami pihak kepolisian berkesimpulan awal bahwa robekam atau lubang ini bukanlah hasil dari tembakan. Ya, demikian nggak? Ya, kalau bukan dari tembakan artinya hasil sementara karena apa Pak Kasat? Baik, kita tidak menutup kemungkinan akan berbicara kepada tindak pidana yang lain, seperti pengerusakan atau kelemparan atau apapun itu. Tapi yang jelas, kita berkesimpulan awal bahwa lubang ini bukanlah bekas dari tembakan seseorang. Jika melihat dari hasil olah CKP, secara senrifik begitu ya, Mbak ya? Ya, Pak Kasat, kalau dari keterangan saksi atau paling tidak yang berada di sekitar lokasi kejadian ataupun yang berada di mobil, ini artinya posisinya pada saat itu sedang ada orang lain kah? Misalnya menggunakan sepeda motor atau seperti apa yang dicurigai? Baik, jadi mobil ini berjalan dan diikuti oleh satu orang warga. Kebetulan saksi yang di belakang mobil ini mengendari sepeda motor yang arahnya sama atau searah dengan mobil ini berjalan. Kepada yang bersangkutan sudah kita wawancara, kita lakukan pendalaman, kita minta interangan, informasi bahwa pada saat kejadian, baik yang di dalam mobil dan yang ada di belakang mobil, mereka tidak melihat seseorang atau tidak melihat seseorang yang berada di saat tepat waktu kejadian itu berlangsung. Ya, jadi tidak ada orang lain selain mereka yang di dalam mobil dan yang di belakang mobil, demikian, Pak. Baik, terima kasih Kasat Raskrim Polaris Bangkalan, AKP Bangkit, Dana Jaya. Sudah bergabung bersama kami di Ragam Perkara. Terima kasih.